Warga Kampung Pasir Erih Desa Sudamani, Kabupaten Ebak, dikejutkan dengan penemuan seorang bayi di saluran air yang berada di sisi jalan raya Rangkas Bitung, Lewi Damar. Saat ditemukan, tali pusar bayi masih menempel pada perutnya. Bayi berjenis kelamin laki-laki tersebut pertama kali ditemukan setelah warga mendengar suara tangisan. Awalnya warga menduga jika suara tersebut merupakan suara kucing. Warga yang penasaran langsung mendekati sumber suara. Warga pun kaget setelah mengetahui suara tersebut merupakan tangisan bayi yang berada di saluran air dengan kondisi telanjang dan kedinginan. Warga langsung membawa bayi tersebut ke bidan desa untuk mendapatkan perawatan. Diduga bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya yang tidak menginginkan kehadiran sang bayi. Ada mendengar suara bayi enggak? Ngedengar, kata saya kan suara meong. Dikirain kempi suara boneka. Terus sudah gitu penasaran bunyinya keras. Terus disamperin pas itu ada di solokan ternyata bayi. Pagi-pagi kan berangkat dari rumah dari sana ya. Berangkat pagi-pagi dari sini belum melihat. Misalkan ada bayi gitu ya. Pas udah ada di sekolah, banyak temen gitu kan ngabarin. Misalkan di sini ada yang kejadian kayak gitu. Tentangannya di sini gitu kan. Ternyata benar gitu. Ada kejadian ya kembangan bayi gitu. Saat ini bayi yang ditemukan oleh warga dalam penanganan dan perawatan oleh tim medis Puskesmas Cimarga. Pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait penemuan bayi di saluran air tersebut. Ariel Merenus dan Saipul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.